Intro Traffic Light, project using microprocessor 8052 adalah dilambangkan dengan lampu-lampu yang digunakan untuk mengatur kedipan setiap lampu tersebut. Dalam aturan batas waktu yang telah ditentukan dengan menggunakan kode-kode tertentu. Nomor 1, cara kerja komponen elektronik microprocessor 8052 Icon IC8052 by Multisim versi 14.1 Microprocessor 8052 adalah sebuah mikrocontroller yang digunakan dalam pengembangan traffic light. Mikrocontroller ini diberikan alamat dengan cara jalur pemilihan chip yang terpisah untuk akses program dan memori data. Salah satu kemampuan dari mikrocontroller adalah pemasukan sebuah mesin pemprosesan bolean yang mengizinkan operasi logika bolean tingkatan bit dapat dilakukan secara langsung dan secara efisien dalam register internal dan RAM. Kemampuan lain yang berharga adalah dia memiliki 4 set register yang terpisah. Ini kadangkala digunakan untuk mempercepat latency intrompet. Nomor 2, unit-unit utama penyusun sistem microprocessor. Ada 4 unit utama dalam pengembangan traffic light by Multisim versi 14.1 Yang pertama, IC microprocessor adalah sebuah mikrocontroller yang digunakan dalam pengembangan traffic light. Mikrocontroller ini diberikan alamat dengan cara jalur pemilihan chip yang terpisah untuk akses program dan memori data. Yang kedua, untuk lemnya menggunakan komponen probe yang masing-masing berbeda warna sebagai output untuk mengetahui apakah kedipan probe tersebut teratur atau tidak ketika dirunning sehingga kita bisa memastikannya. Yang ketiga, ada VCC. Menunjukkan pin yang harus disambung pada urut muatan positif. Dan biasanya nilai VCC yaitu tegangan positif biasanya 1V, 3V, 5V, 12V, dan sebagainya. Dan disini saya menggunakan 5V. Yang terakhir, yang keempat, komponen ground adalah cara mendefinisikan titik yang umum untuk semua tegangan. Ini mengwakili 0V. Semua level tegangan di sekitar rangkaian positif atau negatif bila dibandingkan dengan R2, biasanya bernilai 0 atau negatif. Nomor 3. Fungsi mikroprocesor dalam hal pengolahan sinyal digital Mikroprocesor IC8052 adalah sebuah sistem mikroprocesor yang mempunyai piranti masukan dan keluaran yang komponen utamanya adalah mikroprocesor Z80. Piranti ini berguna untuk menghubungkan antara MPV-1 dengan peralatan luar, sinyal keluaran dari piranti ini adalah sinyal digital yang hanya mengenal kondisi 1 atau 0, tinggi atau rendah. Untuk dapat mengendalikan traffic light, diperlukan rangkaian penghubung antara MPV-1 dengan traffic light yang disebut rangkaian interface. Rangkaian interface berguna untuk mengaktifkan bit-bit yang diperlukan oleh traffic light. Pengendalian kontroler dengan menggunakan sistem mikroprocesor dijalankan secara otomatis sesuai dengan program yang telah dibuat dalam sistem mikroprocesor tersebut. Kegunaan lain dari sistem mikroprocesor salah satunya sebagai alat pengendali lampu lalu lintas. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, welcome back to my channel. Pada video sebelumnya, saya sudah mempresentasikan tentang rangkaian ADC menggunakan software multisim versi 14.1. Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang rangkaian traffic light Project Easing Mikroprocesor 8052 by Multisim Simulation. Oke, tanpa basa-basi, kita langsung aja ke software multisimnya. Kita double clip di icon multisimnya seperti ini. Dia akan muncul seperti ini, kita tunggu. Dia loading. Nah, dia muncul seperti ini. Nah, ini adalah lembar kerja pada software multisim versi 14.1. Kita akan membuat rangkaian traffic light mikroprocesor 8052. Cara memasang komponen seperti video sebelumnya, yaitu klik kanan plus komponen. Nah, seperti ini. Nah, untuk pencariannya, kita pilih all group. Biar dia mencari secara keseluruhan atau secara otomatis. Nah, yang kita butuhkan yaitu komponen 8052. Nah, seperti ini. Kita langsung oke. Kita taruh dia di kanan sedikit. Nah, dia akan muncul icon seperti ini. Notif seperti ini. Kita ganti workspace namenya menjadi traffic 8052. Langsung next aja. Nah, dia akan muncul untuk step yang kedua. Disini ada project type. Kita pilih standar aja. Programming language-nya kita ubah menjadi assembly. Assembler-nya kita seperti ini aja. Bawaan dari default system. Nah, project name-nya kita namain seperti tadi. Traffic 8052. Masuk next. Nah, untuk step ketiga. Dia akan muncul seperti ini. Nah, kita biarkan yang seperti ini. Bawaan dari default system. Masuk finish. Nah, untuk komponen selanjutnya, saya butuhkan yaitu probe. Saya butuh 9 probe dengan masing-masing warna yang berbeda. Saya ingin memasukkan pertama itu ana merah, red. Probe red. Saya masukkannya di atas ini. Yang kedua, saya ingin masukkan di tengah-tengah. Ya, seperti ini. Yang ketiga, masukkan di tengah seperti ini. Yang kedua, saya ingin masukkan probe green. Saya ingin masukkan di tengah seperti ini. Kenapa saya memakai 9 probe dengan masing-masing warna yang berbeda? Karena nanti pas running, saya ingin memberikan pergantian warna dengan masing-masing detik warna yang berbeda. Yang ketiga, sim dan visit juga bernilai 1 pada rangkaiannya. Selanjutnya, ground. Ground sama punya sebagai input-output namun dia bernilai 0. Saya taruh dia di sebelah kiri bawah. Ini adalah komponen yang saya butuhkan untuk membuat rangkaian traffic light microprocessor 8052. Selanjutnya, saya ingin menghubungkan komponen 1 dengan komponen lainnya dalam rangkaian tersebut. Pertama, saya ingin menghubungkan komponen ground dengan kaki ke-20 pada IC8052. Selanjutnya, saya ingin menghubungkan komponen VCC di kaki ke-40 pada IC8052. Ya, seperti ini. Kemudian, saya ingin menghubungkan prop red yang pertama dengan kaki ke-1 pada IC8052 dan prop red yang kedua saya ingin menghubungkan di kaki yang ke-2 pada IC8052 dan prop ke-3 saya ingin menghubungkan di kaki ke-3 pada IC8052. Nah, seperti ini. Oke. Selanjutnya, saya ingin menghubungkan prop green yang pertama dengan dengan prop red yang ke-2. Ya, di sini. selanjutnya, saya ingin menghubungkan prop orange yang pertama antara relasi prop red yang ke-3 yang ini nih dengan IC8052 Ya, seperti ini. Kemudian, saya ingin menghubungkan prop green yang ke-2 dengan prop orange yang pertama Ya, seperti ini. Kemudian, saya ingin menghubungkan prop orange yang ke-2 dengan prop red yang pertama antara prop red yang pertama dengan IC8052 Ya, di sini. Kemudian, saya ingin menghubungkan prop green yang terakhir dengan prop red yang pertama juga di sini Ya, di sini. dan prop orange yang terakhir atau yang ke-3 yang menghubungkan dengan prop red yang ke-2 Ya, seperti ini. Oke. Semua sepertinya sudah saling berhubungan sekarang kita coba untuk running running seperti ini atau F5 tekan F5 Nah, di sini kita klik 0 dulu Nah, dia akan muncul seperti itu Nah, tadi yang saya maksud itu saya ingin merubah detikkan pada setiap warnanya ini saling berbeda saling berbeda dalam arti seperti lampu lalu lintas gitu saya ingin memasukkan kodingannya kita masuk ke design toolbox klik plus di sini lagi traffic lagi, nah sampai muncul main.asm klik di sini ini nah dia akan muncul tampilan layar untuk kita ketik kode di sini saya akan menghapus please insert your kode here kita hapus ntar sekarang saya ingin memasukkan kodingan pada tempat kodingan ini oke kita masih ingin masukkan jangan lupa kita keep stock karena kodingan ini kita pakai huruf capital semua urg 0 0 0 0 h next move h stack 1 h move s1 s1 h a l call delay move h koma 2 h move s1 a l call delay move s1 s1 koma 4 h h move s1 koma a l call delay kita tap 2 kali s jmt next delay kita tap delay keför pulaman nantinya saya akan memasukkan inputan antara R1 dan R2 untuk memberikan pergantian warna pada setiap prop yang tadi saya masukkan 9 prop biar jadi dia saling bergantian untuk menyalahnya saya masukkan contoh saya ingin masukkan dia 20 nilainya selanjutnya label contoh saya ingin 20 djnz r2 djnz 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 r1 label djnz 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 ini, yang saya maksud, dia akan bergantian untuk warna prop nya, jadi semakin kecil R1 dan R2 yang kita inputkan, semakin cepat pula dia ke depannya setelah kita coba untuk stop nah kita ubah untuk output R1 nya menjadi 100 R2 nya kita ubah menjadi 80 kita coba masuk ke design terrunning kita yes lagi nah dia akan lama ke depannya pergantian ke depannya agak lama karena R1 dan R2 yang saya masukkan itu angkanya sangat besar jadi semakin besar di angka yang dimasukkan ke depannya pula semakin lama kalau misalkan semakin kecil ke depannya yang kita masukkan dia semakin cepat nah mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!